Halo apa kabar para sobat alur cerita mantul? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai alur cerita film Jepang yang dimainkan oleh aktris terkenal yaitu Mba Mina. Untuk link full video ada di deskripsi. Mari kita mulai alur ceritanya. Awal kisah diceritakan seorang remaja mahasiswa tingkat kedua sebut saja Jono. Dia seorang remaja yang masih tinggal di rumah kedua orang tuanya. Jono memiliki seorang kakak perempuan yaitu Mba Mina. Dia sudah memiliki suami. Dan mempunyai dua orang anak. Mba Mina melahirkan anak keduanya bulan lalu. Mba Mina, suami, dan anaknya akan tinggal bersama-sama di rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Ternyata Mba Mina ini punya kebiasaan tidak memakai pakaian jika di dalam rumah. Wah, bahaya sekali ya. Beberapa hari kemudian, Jono masuk ke rumah dan melihat Mba Mina yang sedang minum minuman beralkohol. Jono dengan penuh perhatian menegur Mba Mina agar tidak minum karena masih menyusui bayinya. Ketika Jono ingin kembali ke ruangan, tiba-tiba dalam keadaan setengah mabuk Mba Mina menahan Jono. Dan meminta Jono untuk menemaninya minum. Di sela-sela pembicaraan Jono menegur Mba Mina. Agar tetap memakai pakaian meskipun sedang menyusui di dalam rumah. Namun Mba Mina malah ngeyel. Menganggap kalau Jono ini masih sama dengan bayi. Lalu Mba Mina menanyakan Jono apakah dia sebegitu risihnya dan ingin ikut menyusui? Tanpa disangka. Jono mengiakan kalau dia ingin ikutan menyusui. Kurang ajar banget ya si Jono. Mba Mina pun kaget. Tapi karena sudah kepalang nawarin duluan jadi si Jono ini beruntung bisa merasakan air susu ibu. Tidak sampai di situ. Karena tidak mampu menahan nafsunya. Jono akhirnya bercocok tanam dengan Mba Mina. Oke lanjut. Beberapa hari kemudian. Terlihat Mba Mina yang sedang bermain dengan bayi kecilnya. Jono yang melihat kemolekan tubuh Mba Mina dari belakang. Tidak mampu menahan nafsunya untuk bercocok tanam kembali. Ya seperti yang kalian duga. Jono langsung memeluk Mba Mina dari belakang. Ronde 2 bercocok tanam pun dimulai. Oke lanjut. Masuk ke musim panas. Jono masuk dengan diam-diam ke kamar Mba Mina. Terlihat Mba Mina sedang tidur dengan memakai pakaian minim yang memancing hawa nafsu Jono. Mba Mina yang terbangun karena dipegang-pegang meminta. Jono untuk berhenti. Tetapi karena nafsu Jono tidak terbendung. Masuk loh ronde ketiga bercocok tanam. Wah udah ketiga lagi ya. Oke lanjut. Jono. Mba Mina. Dan anaknya sedang menonton di ruang tamu. Kemudian Mba Mina meminta Jono untuk membelikan mainan yang ada di iklan televisi. Dan menawarkan imbalan enak-enak. Wah Mba Mina sekarang mulai duluan yang nakal ya. Kenapa saya? Jika kamu berhenti, kamu berhenti mencoba. Kamu berhenti mencoba. Singkat cerita, Mba Mina membawa Jono ke kamar mandi. Dan terjadilah acara hisap menghisap. Beruntung banget ya si Jono ini. Oke lanjut. Hubungan terlarang Mba Mina dan Jono terus berlanjut. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata suami Mba Mina datang kembali. Mba Mina dan suaminya saling bercanda dan melepas kangen. Tetapi Jono merasa cemburu dan gak bisa melampiaskan nafsunya. Ternyata suaminya saling bercanda dan kembali. 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 Jadi terpaksa dia harus senam lima jari deh Kemudian pada suatu hari Suami Mbak Mina dan anak-anaknya pergi ke taman bermain Sehingga di rumah hanya ada Mbak Mina dan Jono Kalian sudah tahukan apa yang akan terjadi Terima kasih Ronde keempat bercocok tanam pun dimulai kembali Beberapa hari kemudian Mbak Mina melakukan tes kehamilan dan ternyata positif Sekarang Mbak Mina mengandung anak ketiga Tetapi hasil bercocok tanam dengan si Jono Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan film pun selesai Benar-benar film yang sangat membagomkan Jangan lupa like dan subscribe ya jika kalian suka dengan video ini Sampai jumpa di video berikutnya!